Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-60 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Toh Pati tidak segera menjawab Ia melangkah semakin lama menjadi semakin cepat Dan semakin panjang Sehingga Kisumangkar terpaksa berkali-kali mempercepat langkahnya pula Ketika Toh Pati tidak segera menjawab pertanyaannya Maka sekali lagi Kisumangkar bertanya Anggir Apakah Anggir besok dapat menyiapkan Laskar Jipang Untuk menyerang sangkal putu Aku telah siap sejak pecah perang Jipang dan Pajang Geram Toh Pati tanpa berpaling Kisumangkar mengerutkan keningnya Tiba-tiba terasa sesuatu pada dinding Toh Pati itu Meskipun demikian Kisumangkar mencemaskan nasib macan kepatihan itu Sehingga ia berkata Mungkin Anggir Toh Pati sendiri telah siap sejak lama Tetapi apakah Laskar Anggir dan pimpinan-pimpinan yang lain telah siap pula Aku tidak peduli Apakah mereka sudah siap atau belum Besok aku akan menyerbu sangkal putu Untuk yang terakhir kalinya Kenapa yang terakhir kalinya Anggir Aku sudah jemuh pada peperangan ini Aku sudah jemuh melihat pepati Aku sudah jemuh melihat darah dan penderitaan Dada Kisumangkar berdesir mendengar jawaban itu Ia sendiri adalah orang yang jemuh menghadapi persoalan yang seakan-akan tidak berpangkal dan tidak berujung Tetapi ia melihat pada dada Toh Pati itu Membayang keputus asaan dan kekecewaan yang meluap-luap Di samping Widura dan Untara Kini ia mengenal lawan yang baru Yang cukup berbahaya pula baginya Bukan si Danti tetapi Kitambakwadi Ia tidak akan dapat menggantungkan nasibnya terus-menerus Kepada Kisumangkar Paman gurunya itu Bahkan kemudian diketahuinya pula Bahwa di sangkal putung ada orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing Yang memiliki ilmu sejajar dengan Kitambakwadi Sehingga orang itu berani menonton perkelahian yang sedang berlangsung di antara mereka Di antara ilmu yang bersumber dari gedung jati Melawan ilmu yang bersumber dari lereng merapi Persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam perkemahannya Persoalan-persoalan yang tumbuh di sekitarnya Telah mendorong Toh Pati dalam keadaan yang sulit Tetapi semuanya itu tidak akan mengguncangkan tekadnya Seandainya tidak ada persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam dadanya sendiri Beberapa hari ia telah diganggu oleh pertimbangan-pertimbangan yang membingungkannya Pertimbangan-pertimbangan yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya Tak pernah sehele bulunya pun yang meremang Apabila ia melihat darah Mayat mendengar peki kerintih dan tangis Dadanya sama sekali tidak tergetar Melihat pedang yang berlumur darah Dan bahkan tubuh yang terpisah-pisah Namun tiba-tiba kini ia merasa ngeri Hanya mengenangkan itu semua Mengenangkan kembali dan tidak sedang menghayatinya Setan Geramnya Kisu mangkar berjalan berloncat-loncat di sampingnya Ketika ia mendengar Toh Pati menggeram Maka sekali lagi ia bertanya Kenapa Angger Kenapa Angger menjadi jemuh Sekali lagi Toh Pati menggeram Katanya Kenapa Paman bertanya Paman adalah salah satu sebab dari kejemuhan itu Paman telah membujuk aku Paman telah memperlemah tekadku Dan Paman pasti akan menyetujui pendapatku Peperangan ini harus segera berakhir Pajang atau jipang yang akan hancur Dada Kisu Mangkar benar-benar bergetar mendengar jawaban itu Sehingga cepat-cepat ia menjawab Angger telah memilih jalan yang sama sekali tidak tepat Langkah Toh Pati terhenti mendengar perkataan Kisu Mangkar itu Dengan tajamnya ia memandang wajah orang tua itu Dengan sinar kemarahan yang menyala-nyala Apakah yang kau katakan Paman Angger mencoba menempuh jalan yang salah Kenapa Angger telah meninggalkan sekena perhitungan seorang Senopati Apa gunanya perhitungan-perhitungan itu lagi Bukankah Paman juga menghendaki supaya kami cepat hancur Dan peperangan berhenti Tidak Paman Geram Toh Pati Paman sudah tua Dan perkataan Paman sama sekali tidak dapat didengar dengan pasti Apa yang Paman kehendaki sebetulnya Jangan mencela-mencela Tidak Aku tetap pada pendirianku Aku menghendaki peperangan segera berakhir Tetapi aku tidak menghendaki Laskar Jipang membunuh dirinya Apa pedulimu Paman Hidupku adalah wewenangku Kalau besok aku menyerbu sangkal putung sebagai sulung menjelang api Dan kemudian aku akan binasa karenanya Namun peperangan akan berhenti Bukankah Paman akan tertawa pula karenanya Paman akan tertawa melihat mayat Toh Pati dipenggal kepalanya Dan diseret sepanjang jalan raya pajang untuk dipertontonkan kepada rakyat Dan Paman akan tertawa melihat Untara mendapat hadiah serupa Dengan yang diterima oleh pemanahan dan penjawi Anggir salah terkah Aku tidak ingin melihat Anggir membunuh diri bersama seluruh Laskar Apa pedulimu? Apa pedulimu he? Nyawa ini adalah nyawaku Hidup ini adalah hidupku sendiri Aku tidak keberatan Kalau Raden membunuh diri dengan cara itu Tetapi jangan membinasakan Laskar Anggir itu Jangan membawa mereka terjun ke dalam lembah kengerian itu Diam! Diam kau tua bangka! Teriak Toh Pati dengan marahnya Sehingga tongkatnya terayun-ayun menunjuk ke arah kepala Gisumangkar Tetapi kini Gisumangkar tidak meletakkan goloknya Tidak menyerahkan kepalanya sambil ngapu rancang Tetapi orang tua itu tiba-tiba meloncat surut sambil mempersiapkan dirinya Benar-benar bukan Gisumangkar juru masak yang malas itu Tetapi Gisumangkar yang telah berhasil mengimbangi kekuatan hantu lereng merapi Mata Toh Pati terbelalak karenanya Seakan-akan ingin meloncat dari pelupuknya Betapa dadanya menjadi bergelora seolah-olah akan meledak melihat sikap Gisumangkar itu Melihat Gisumangkar menyilangkan goloknya Di muka dadanya dan siap menghadapi setiap kemungkinan Sejenak kemudian tubuhnya menjadi gemetar karena marahnya Tongkatnya yang putih berkilauan itu pun bergetar dalam genggaman tangannya Sambil menunjuk Gisumangkar itu dengan tongkatnya macan kepatihan membentak Hei Gisumangkar apakah kau akan berani melawan macan kepatihan Hmm Gisumangkar berdesah Anggir macan kepatihan Meskipun anggir bernyawa rangkap Berkadang dewa-dewa di langit Namun kau tidak akan mampu melawan Gisumangkar Persetan dengan kesombonganmu itu Tetapi kau telah berbuat kesalahan terhadap pemimpinmu disini Apa salahku? Aku mencoba mengatakan apa yang baik bagiku Bagi pendirianku Apakah itu salah? Kalau kau tidak mau mendengarkan nasihatku Jangan kau dengar Berbuatlah sesuka hatimu Kau bukan anakku Bukan cucuku Kau bagiku tidak lebih dari murid saudara seperguruanku Apakah kau akan mati di pancung Atau kau mati di gilas guntur dari langit Aku tidak akan kehilangan Tetapi sebagai orang tua Aku ingin melihat Kalau kau mati Matilah dengan hormat Kalau kau jemuh melihat penderitaan Jangan kau jerumuskan anak buahmu dalam penderitaan Kalau kau jemuh melihat pepati Jangan kau bawa anak buahmu Kedalam lembah kematian Kau dapat berbuat banyak Namun orang akan menilai apa yang telah kau lakukan Apalagi kalau kau sudah memutuskan untuk pergi ke sangkal putung Yang terakhir kalinya Maka nilai mu sebagai seorang pemimpin Akan terletak pada saat-saat yang demikian itu Toh pati menjadi seolah-olah terbungkam Ia tidak mampu menjawab kata-kata kisu mangkar itu Dan bahkan kepalanya pun terkulai tunduk menghunjam ke tanah di muka kakinya itu Tongkatnya pun kemudian tertunduk dengan lemahnya Terdengar toh pati menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya Maafkan aku paman Sesaat mereka terhentak ke dalam kesenyapan Angin malam yang lembut mengusap mahkota dedaunan Suaranya yang gemerisik seolah-olah suara tembang yang sangat rawan Di kejauhan Dalam keheningan malam itu terdengar suara toh pati berat Maafkan aku paman Ternyata aku telah kehilangan akal Jangan menyesal nger Sahut kisu mangkar sambil mendekati toh pati yang masih berdiri di tempatnya Aku hanya ingin memberimu peringatan Rupa-rupanya Dengan cara yang wajar Kau tidak dapat mendengar kata-kataku Mungkin dinding hatimu yang kisru itu Hampir-hampir terlalu tertutup rapat Oleh kebingungan dan kekecewaan Sehingga aku harus menjebolnya dengan sedikit permainan yang agak kasar Tidak paman Sahut toh pati Aku berterima kasih kepada paman Paman telah menarik aku kembali pada tempat yang sewajarnya bagiku Aku akan dapat tegak kembali sebagai seorang kesatria dari kepatihan Jipang Aku bukan sebangsa cecurut yang kerdil menghadapi kesulitan Terima kasih pamat Aku akan pikirkan nasihat pamat Aku akan kembali ke sangkal putung untuk yang terakhir kalinya Tetapi tidak besok Aku akan berbicara dengan sono keling Sementara itu kisu mangkar menganggu-anggu kan kepalanya Desisnya Bagus Angger adalah seorang pemimpin Angger tidak boleh kehilangan kebeningan pikiran Kepadamu tergantung beratus-ratus nyawa anak buahmu Sedang pada beratus-ratus nyawa itu Tergantung beribu-ribu jiwa keluarganya Toh pati menganggu-anggu kan kepalanya Perlahan-lahan ia berkata Marilah kita kembali ke perkemahan Kisu mangkar menganggu kecil Marilah Katanya Sepanjang jalan kembali itu mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun Mereka terbenam dalam kesibukan pikiran masing-masing Begitu sampai ke baraknya Segera toh pati berteriak kepada seseorang yang berada di samping barak itu Untuk berjaga-jaga Hei Panggil sono keling kemari Orang itu mengangguk hormat sambil menjawab Bebaik Raden Sepeninggal orang itu maka berkata lagi sumangkar Aku akan kembali ke barakku Raden Silahkan Raden membicarakan persoalan ini dengan para pemimpin Laskar Jipang Tidak Paman Sahut toh pati Paman tetap disini Kisu mangkar menggeleng lemah Aku hanya akan mengganggu saat janggir Mungkin aku akan menambah persoalan yang akan anggir bicarakan Mungkin aku tidak dapat menahan mulutku Apabila aku mendengar persoalan-persoalan yang aku tidak sependapat Karena itu aku tidak akan mencampuri persoalan-persoalan para pemimpin Aku hanya akan tunduk pada setiap perintah Mudah-mudahan anggir tetap pada kecernihan hati Nasihat Paman sangat kami perlukan Tetapi aku adalah orang tua anggir Aku sudah tidak dapat menyesuaikan diri lagi dengan anak-anak muda Seperti anggir sono keling Anggir alap-alap jolo tundo Dan beberapa orang yang lain Tetapi aku akan menjalankan setiap perintah Kisu mangkar benar-benar tidak mau lagi tinggal di barak toh pati Karena itu maka macan kepatihan Terpaksa membiarkannya pergi meninggalkannya dan berjalan tersuruk-suruk Di antara beberapa barak kembali menuju ke baraknya sendiri Sebuah barak doyong beratap daun-daun ilalang Bertiang bambu muda dan berdinding anyaman bambu pula Di dalam barak itu Ditemuinya beberapa orang tidur mendengkur di atas tumpukan ilalang kering Ketika salah seorang membuka matanya Terdengar suaranya parau Dari mana kau Paman Sumangkar? Berjalan-jalan Sahut kisumangkar Tidurlah Hari telah jauh malam Bahkan hampir menjelang pagi Besok kau terlambat bangun Kenapa golok itu kau bawa kemari? Golokku rusak Kenapa? Tulang-tulang harimau yang keras Telah memecahkan di bagian tajamnya Orang yang terbangun itu menguap sekali Lalu sahutnya Apakah kau mendapat seekor harimau? Hanya tulang-tulangnya Sahut kisumangkar Huh Orang itu mencipirkan bibirnya Jangan membuang Sekarang tidurlah Aku belum mengantuk Orang itu yang mengenal kisumangkar Tertidak lebih dari seorang juru masak yang malas mengumpat-umpat Katanya Pemalas tua Besok kau pasti akan terlambat bangun Kalau kau tidak dapat menyiapkan makan kami Maka kepalamu akan aku gunduli Bukankah tidak aku sendiri Juru masak di perkemahan ini Bantah kisumangkar Tetapi kau lah yang paling malas di antara mereka Dan kemalesanmu akan dapat menjalar kesegenap orang Bukankah itu bukan salahku Diam Sekarang kau tidur Kalau tidak Aku sumbat mulutmu dengan ilalang Kisumangkar tidak menjawab Segera ia merebahkan dirinya di atas tumpukan ilalang itu pula Nah Begitulah Gumam orang yang membentak-bentaknya itu Kisumangkar hanya tersenyum Biarlah ia mendapat kepuasan Katanya di dalam hati Kasian orang itu Jarang-jarang ia menemukan kepuasan seperti ini Apa salahnya Aku menyenangkan hatinya Lamat-lamat masih terdengar orang itu berkata Kalau kau tidak mau menuruti perintahku Maka kau benar-benar akan menyesal seumur hidupmu Kisumangkar masih saja berdiam diri Dan orang itu pun Masih saja bergumam untuk melepaskan kepuasannya Ia mengumpati Kisumangkar sepuas-puasnya Akhirnya orang itu pun terdiam Ketika Kisumangkar mengangkat kepalanya Dilihatnya orang itu tidur mendengkur menikmati mimpi yang indah Kasian Desis Kisumangkar Anak itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk membentak-bentak orang lain Kecuali aku Dan para juru masak Para pemimpin lebih banyak membentak-bentaknya Daripada memberinya hati Tetapi sejenak kemudian Kisumangkar itu pun benar-benar merasa sangat penat Matanya mulai diganggu oleh ngantuk yang amat sangat Sehingga sejenak kemudian Orang tua itu pun tertidur pula di atas batang-batang ilalang kering Dalam pada itu penjaga yang mendapat perintah dari Tohpati untuk memanggil Sonokeling Sonokeling telah melakukan pekerjaannya Betapa Sonokeling mengumpat tidak habis-habisnya Matanya yang seolah-olah melekat itu benar-benar mengganggunya Kenapa tidak menunggu sampai esok? Keluhnya Tetapi ia tidak dapat membantah panggilan itu Sonokeling tahu Bahwa agaknya macan kepatian sedang diganggu oleh perasaan yang tidak menyenangkannya Sehingga alap-alap Jolo Tundo mengalami perlakuan yang sedemikian buruknya Karena itu Maka betapapun juga Sonokeling berjalan pula ke Barak Tohpati Sedangkan Tohpati hampir tidak sabar menunggu kedatangan Sonokeling Mondar mandir Ia berjalan di dalam ruang yang sempit itu Ketika ia mendengar langkah seseorang di luar pintu Maka segera ia menyapa Kau Sonokeling Ya Raden Duduklah Sonokeling melangkah memasuki ruangan yang diterangi oleh pelita yang samar-samar Meskipun demikian Betapa terkejutnya Sonokeling melihat tubuh Tohpati Di beberapa tempat Dilihatnya goresan-goresan dan darah yang telah kering Kenapa luka itu? Bertanya Sonokeling dengan serta-merta Macan kepatian menggeram dipandanginya goresan-goresan itu Tetapi sama sekali luka-luka itu tak terasa lagi Kakang bertempur Bertanya Sonokeling Ya sahut Tohpati pendek Dengan orang-orang sangkal putung Tohpati menggeleng Tidak Sahutnya Dengan si Danti Si Danti Ulang Sonokeling Jadi benar dengan orang sangkal putung Tidak Macan kepatian mencoba menjelaskan Si Danti sudah tidak lagi di sangkal putung Agaknya ada pertentangan di antara mereka Oh Sonokeling mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi kenapa Kakang bertempur melawan si Danti itu? Apakah dengan demikian Kakang tidak dapat mengambil keuntungan dari pertentangan itu? Si Danti telah berkhianat Atas kesatuan dan kesetiaannya Dimanapun ia berada Maka ia akan berbuat hal yang serupa Anak itu memang ingin menggabungkan kekuatannya dengan kita Namun aku menolaknya Sonokeling mengangguk-anggukkan kepalanya Namun tersirat pula kekecewaan hatinya Segera ia mengetahui apa yang agaknya terjadi Tohpati dan si Danti pasti telah bertempur Tetapi luka-luka itu Benar-benar mengherankannya Sehingga ia bertanya Apakah si Danti seorang diri? Tidak Bersama gurunya Oh Sonokeling mengangguk-anggukkan kepalanya Ia kini dapat membayangkan semakin jelas Perkelahian yang terjadi antara Tohpati dan Kisumangkar Melawan si Danti dan Kitambakwadi Namun ia masih juga diliputi oleh perasaan kecewa Kalau saja si Danti dapat berada di pihaknya Maka orang itu akan dapat menambah banyak kekuatan pada kesatuan Jipang Sudah pasti bahwa Kitambakwadi akan membantunya pulang Mungkin pengaruh yang dimilikinya Atas orang-orang di Lering Merapi akan menambah jumlah kekuatan mereka Tetapi ia tidak berani menanyakannya kepada Tohpati Besok atau kapan saja apabila ada kesempatan Ia ingin menemui si Danti dan membawanya dalam lingkungan mereka Namun di antara kekecewaan yang merayapi hatinya Sonokeling menjadi heran pula Agaknya Kisumangkar yang tua itu masih saja memiliki ketangguhan yang dapat dibanggakan Meskipun selama ini Ia lebih senang berada di muka perapian menanak nasi Sonokeling itu pun kemudian duduk di sebuah bali-bali bambu Ia masih memandangi tubuh Tohpati Yang tergores oleh ujung pedang di beberapa tempat Si Danti menjadi semakin maju Desisnya Agaknya gurunya selalu mengolahnya Sonokeling menganggu-anggukan kepalanya Kalau demikian maka si Danti akan lebih baik baginya Namun seolah-olah Tohpati mengetahui apa yang tersirat di dalam kepala Sonokeling itu Maka katanya Tetapi betapapun baiknya anak itu Namun ia tidak dapat kita jadikan kawan Suatu ketika Ia pasti akan menerekam kita sendiri Sonokeling tidak menjawab Ia mengangguk lemah Nah lupakanlah si Danti dan kita ampak wadi itu Berkata Tohpati tiba-tiba Kewajiban kita adalah menyerang sangkal putung Bagaimanapun juga Kepergian si Danti pasti akan mengurangi kekuatan sangkal putung Aku tidak tahu Apakah laskar sangkal putung terpecah atau tidak Syukurlah kalau ada sebagian dari mereka pergi mengikuti si Danti Tetapi ukuran kita Laskar sangkal putung masih utuh Yah Sahut Sonokeling Ia menjadi gembira mendengar pendapat macan kepatihan itu Laskarnya sudah terlalu lama menunggu Sehingga ia takut apabila akan timbul kejemuan Di kalangan mereka Kejemuan itu sudah pasti akan sangat membahayakan Mereka akan dapat berbuat yang aneh-aneh Untuk mengisi kekosongan waktu mereka Dan kadang-kadang akan sangat merugikan Kadang-kadang mereka berpencaran ke desa-desa Dan dengan demikian Maka kadang-kadang ada di antara mereka Yang dapat ditangkap oleh Laskar Pajang Bagaimana pendapatmu? Bertanya macan kepatihan itu kemudian Sangat menarik Aku sudah lama mengharap keputusan itu Agaknya kakang selalu ragu-ragu Sekarang apabila kakang telah menemukan keputusan Maka keputusan itu harus segera dilaksanakan Tidak ditunda-tunda lagi Aku juga sudah membuat perintah untuk bersiap Tetapi karena aku ragu-ragu Bahwa kakang akan menundanya lagi Maka perintahku belum perintah terakhir Belum perintah kepastian Sekarang aku sudah pasti Kita harus secepatnya pergi ke sangkal putung Bagaimana kalau besok? Hei? Mata sono geling terbelalak Namun kemudian ia tersenyum Tidak mungkin Besok aku baru mengambil keputusan Tentang perintah yang akan aku berikan Besok perintah itu pula Baru akan dijalankan Besok malam secepat-cepatnya Laskar itu baru siap Sedang kalau ada beberapa kelambatan Maka Laskar itu baru akan siap lusa Sehingga sehari sesudah itu Kita baru akan dapat mulai Dengan setiap rencana penyerangan yang baik Bukankah kakang telah beberapa kali Mengalami kegagalan Apakah kakang Raden Tohpati Harus gagal lagi nanti? Tidak Kali ini harus kali yang terakhir Sono geling tertawa Sahutnya Bagus Karena itu Persiapan kita harus benar-benar masak Bukankah kita harus mendapatkan sangkal putung Sebagai tempat perbekalan Kalau kita menduduki sangkal putung Maka kita harus dapat memanfaatkannya Lumpung kademangan itu harus dapat segera kita singkirkan Kita duduk di tempat itu sejauh dapat kita pertahankan Meskipun kakang akan melepaskan beberapa kepentingan di daerah selatan ini kelak Namun Apa yang ada di daerah yang subur ini Dan kaya ini Harus benar-benar bermanfaat bagi kita Korban telah banyak jatuh Untuk merebut daerah itu Toh pati mengangguk-anggukkan kepalanya Terbayanglah apa saja yang pernah dilakukan untuk merebut daerah ini Bahkan akhirnya Dirinya sendirilah yang memimpin pasukan Jipang Untuk menguasai daerah yang kaya Kaya akan hasil bumi Sehingga lumbung-lumbung sangkal putung penuh dengan padi Dan kaya akan berbagai macam benda-benda berharga Penduduk sangkal putung terkenal sebagai penduduk yang senang sekali Menyimpan barang-barang berharga Perhiasan Ternak dan benda-benda lainnya Tetapi meskipun ia sendiri yang memimpin laskar Jipang di daerah sangkal putung Namun ia belum berhasil untuk merebutnya Belum berhasil untuk menguasai kekayaan yang tersimpan di dalamnya Dan pajang pun agaknya tidak mau melepaskan daerah itu Sehingga ditempatkannya untara Untuk mencoba melindunginya Toh pati menarik nafas dalam-dalam Sejak area Jipang dan kemudian patih mantahun terbunuh di peperangan Maka korban masih saja berjatuhan Satu demi satu dan bahkan sepuluh dua puluh sekaligus Peperangan masih saja terjadi di mana-mana Gerombolan kecil-kecil dari sisa-sisa laskar Jipang Masih bergerak terus Meskipun demikian Mereka tidak lebih dari gerombolan-gerombolan perampok dan penyamun Tetapi karena mereka masih merasa terikat oleh seorang pemimpin yang mereka segani Maka mereka masih belum melepaskan diri dari kelas karan mereka Kesetiaan mereka Kepada pemimpin mereka masih mengikat mereka untuk merasa wajib melakukan perang untuk seterusnya Dan karena itulah Maka di mana-mana Masih timbul pepati Sedang pemimpin itu adalah dirinya sendiri Toh pati Toh pati menggigit bibirnya Ia berterima kasih kepada kesetiaan itu Ia merasa betapa dirinya mendapat kehormatan untuk mengikat sekian banyak manusia dalam satu ikatan Tetapi ia merasa bahwa dirinya lah sumber dari setiap akibat Dari kesetiaan itu Akibat yang kadang-kadang tidak dikehendakinya Ruangan itu untuk sejenak dikuasai oleh kesepian Masing-masing terbenam dalam angan-angan sendiri Angan-angan yang bertolak dari kejolak perasaan yang berbeda-beda Sono Keling Masih dikuasai oleh napsu untuk memiliki segenap kekayaan yang ada di sangkal putung Kekayaan yang mungkin masih akan dapat membantu gerakan-gerakan Yang mereka lakukan Dan kekayaan yang mungkin dapat dimilikinya Bahkan mungkin untuk dirinya sendiri Mungkin akan ditemunya perhiasan-perhiasan yang sangat berharga Gelang, kalung, atau pendok emas tretes berlian Atau apa saja yang dapat dimilikinya sendiri Sesaat mereka masih tetap membisu Sono Keling masih saja berangan-angan tentang kekayaan yang akan dapat dirampasnya dari sangkal putung Sedang toh pati Berjejak pada pendapat yang berbeda Pendapat seorang pemimpin yang melihat kenyataan-kenyataan Dari laskar yang dipimpinnya Perkembangan keadaan Dan perhitungan-perhitungan atas masa-masa yang akan datang Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa